Intro Universitas Muhammadiyah Riau pada tahun 2024 ini menerima sebanyak 2.550 bahasiswa baru. Para bahasiswa baru juga diwajibkan untuk mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi bahasiswa baru atau PKKMB. Sebanyak 2.550 bahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Riau ikuti pengenalan kehidupan kampus bagi bahasiswa baru atau PKKMB. PKKMB dilaksanakan sebagai bekal para mahasiswa baru sebelum menjalani pembelajaran di kampus. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin menegaskan, sejauh ini Universitas Muhammadiyah Riau masih berupaya membuka kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau. Di mana PKKMB yang dilakukan secara tidak langsung juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa baru agar dapat memahami bagaimana penerapan pembelajaran yang nantinya akan diikuti. Universitas Muhammadiyah Riau juga tetap menjalin kerjasama baik dengan perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN dalam meningkatkan pengalaman dan ilmu bagi para mahasiswa. Kita berpanjang untuk mencapai target kita dan memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa bergabung kepada umri. Tapi kita juga tidak lama-lama lah, kita juga harus prihatin dengan sekolah tinggi, institut yang lain yang ada di Riau yang andai kata umri memperpanjang tentu berdampak juga bagi mereka, itu kita harus jadikan bahan pertimbangan. Universitas Muhammadiyah Riau juga menerima mahasiswa mancanegara, baik dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan nantinya akan menerima mahasiswa dari Palestina. Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.